Rekan-rekan yang berbahagia, senyum dulu dong. Kami izin update perkembangan penyidikan, dugaan, penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan pornografi atau melanggar kesusilaan. Rekan-rekan sudah kami update kemarin bahwa dua tersangka penyebar sudah diamankan, ditahan, motifnya motif ekonomi, bahkan dua tersangka ini juga berjualan atau memperdagangkan atau mengajak orang menjadi member untuk mendapatkan video-video porno, bahasa singkatnya video porno lah ya, dokumen elektronik bermuatan kesusilaan. Kemudian dua hari terakhir, hari Selasa, penyidik Subditsiber di Treskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita, inisialnya Ade, untuk dilakukan pendalaman. Apakah benar Ade merupakan orang yang ada di video yang tersebar? Pemeriksaan pertama dilakukan hari Selasa, itu ada enam pertanyaan. Kemudian disepakati dilanjutkan hari Rabu kemarin, itu ada 27 pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan kepada saksi Ade. Dalam keterangan yang disampaikannya, saksi Ade menyatakan benar bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ada di video tersebut. Kemudian ada satu hal yang menarik, rekan-rekan, penyidik Subditsiber menemukan satu fakta baru dalam proses penyidikan kasus ini. Karena fakta baru ini merupakan materi penyidikan, maka mohon waktu. Sementara belum dapat kami sampaikan, mohon bersabar, penyidik masih mengembangkan kasus ini ya. Dan di era digital ini kami tidak bosan-bosan memberikan imbauan ya bahwa penyebaran apalagi bermotif ekonomi, mengajak orang menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki konten melanggar kesusilaan ini dapat dibidana. Hati-hati ya. Kemudian yang gak kalah pentingnya satu nih, kita kan semua hampir semuanya sekarang menggunakan gadget ya. Punya gadget, lebih dari satu bahkan. Hati-hati mendokumentasikan foto-foto atau video-video pribadi. Apabila mendokumentasikan, menyimpan, mengoleksi, memproduksi dokumen pribadi yang bermuatan asusila, pornografi, dengan sengaja hati-hati. Ini dapat dipidana, dengan tindak pidana pornografi jika foto itu tersebar. Ya apalagi punya kepentingan komersil. Jadi pembuat foto atau video atau dokumen elektronik bermuatan pornografi dapat dipidana, yang sebelumnya pasti ada penyebaran. Nah penyebaran juga dipidana di Undang-Undang ITE nomor 1 2024. Ini hati-hati ya, jadi tolong bijak menggunakan gadget, menggunakan smartphone, simpanlah data-data pribadi yang baik. Jangan sampai data itu diambil orang, gadget smartphone kita hilang, ada data-data yang merugikan kita. Nah ini imbauan dari Polda Metro Jaya. Teman-teman kami di lapangan, penyidikan itu tidak boleh berandai-andai ya mas ya. Saat ini penyidik masih akan terus mengembangkan dan mencari fakta-fakta. Jadi saya tidak bisa berandai-andai ya kita berikan kesempatan penyidik untuk melakukan pendalaman ya. Nah Rekan-Rekan, tanggal 4 dan tanggal 5 Agustus Polda Metro Jaya telah menerima dua laporan, tanggal 4, 1, tanggal 5, 1, tentang dugaan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Oknum, Wedding Organizer. Korbannya adalah orang yang menyewa WO, yang akan melaksudkan perkawinan, tapi tidak terlaksana oleh WO tersebut. Ada yang dirugikan 100 sekian juta, ada yang dirugikan 2 miliar. Kasus ini sedang didalami, mohon waktu. Ini juga selalu saya tidak bosan-bosan memberikan imbauan, hati-hati, ya hati-hati. Tanggal 4, 1, dan tanggal 5 Agustus 1. Ya tadi seperti saya sampaikan ada yang 11 sekian belas juta, ada yang 2 miliar. Ini masih dilakukan pendalaman. Karena kan macam-macam kan, orang mau nikah itu ada konsumsi, ada dokumentasi, ada peralatan, dekorasi, kendaraan, undangan, souvenir. Seperti waktu mas nikah kemarin itu. Selamat ya. Oke, apa lagi? Itu kan sudah dirilis terkadang-terkadang, mungkin bagi yang belum update. Ada, ini bahasa undang-undang namanya pelaku usaha. Pelaku usaha yang memperdagangkan, apa barang yang tidak diperdagangkan itu bakso. Bakso ini tidak memenuhi persyaratan kesehatan, tidak layak dijual, tapi dijual dan dikonsumsi. Sudah sekian bulan, akhirnya berhasil diungkap oleh Direkturat Reskrimsus Subdit Indak. Nah, kami juga menghimbau nih pelaku usaha. Ya, mohon. Ini apalagi produknya adalah makanan yang akan dikonsumsi. Ya, tolong. Ya, menjelaskan bahan bakunya apa. Ini dijual, dijelaskan daging sapi, tapi ternyata bahan bakunya setelah dicek secara laboratoris oleh penyidik, itu adalah jeruan. Kemudian tidak berizin. Bayangkan kalau sebuah produk makanan diperdagangkan, tidak berizin, ini akan berakibat fatal, dikonsumsi oleh masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Kolda Metro Jaya, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tindak pidana terhadap seorang anak satu setengah tahun yang diduga dilakukan oleh ibu kandungnya. Saat ini, Pores Metro Jakarta Selatan telah melakukan beberapa hal ya. Korban divisum, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, pelapor, olah TKP, kemudian mengajukan permohonan otopsi, ke RS Polri Bayangkara, Keramat Jati. Info dari penyidik, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, kemudian itu dijelaskan penolakan itu di surat pernyataan dari keluarga. Kemudian terlapor saudari TY itu dirujuk ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk dilakukan perawatan dan pemeriksaan pesikiatri. Pesikiatri itu pemeriksaan kesehatan jiwa. Beda itu pesikiatri sama psikolog beda, ini pesikiatri. Kemudian penyidik juga sudah melakukan gelar perkara, kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Langkaian proses penyidikan ini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh penyidik, antara lain memanggil kakak kandung terlapor, kemudian akan melakukan pengambilan keterangan ahli dokter yang melakukan visum dari Rumah Sakit Geraha Permata Ibu di Depok. Kemudian penyidik akan berkomunikasi juga dengan rekan-rekan dari Polres Metro Depok untuk lihat lingkungannya. Kemudian penyidik akan melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk mengecek perkembangan dan proses pemeriksaan kesehatan jiwa dari terlapor. Ini kejadian yang sangat memprihatinkan, sekarang akan tahu bahwa korban itu di angkat, kemudian dibanting hingga meninggal dunia. Ini kejadian yang sangat memprihatinkan. ini akan diproses tuntas oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!